Meski jadi anggota Dewan terhormat, namun wakil rakyat di kota Depok Jumarat ini justru melakukan hal yang tidak terpuji, yakni mencabuli anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, uang kampanye ratusan juta rupiah sia-sia karena pelaku terancam dipecat. Sementara anggota DPRD Provinsi Bubble yang juga baru dilantik, dilaporkan oleh istrinya sendiri atas dugaan KDRT. Polres Depok menjadiki kasus pencabulan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh RK, anggota DPRD kota Depok yang baru saja dilantik. Pencabulan terhadap korban, seorang pelajar berusia 15 tahun diduga dilakukan pada bulan Juli lalu. Korban dan pelaku saling kenal saat orang tua korban meminta bantuan pelaku untuk memasukkan putrinya ke sekolah. Ada laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga penemahnya dilakukan pada tanggal 12 Juli tahun 2004. Dan yang melaporkan adalah orang tua dari... Sementara Imam Bayudi, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru saja dilantik, Haris Lasa, dilaporkan oleh istrinya sendiri karena melakukan KDRT. Menurut kuasa hukum korban, penganiayaan diduga dilakukan berkali-kali, hingga membuat korban trauma dan kabur ke rumah orang tuanya. Akan dipanggil kembali untuk konfrontir berupa hasil visum yang ternyata visumnya lebih banyak dari titik-titik lebam daripada apa yang di BAP. Jadi akan ditambahkan lagi. Namun ada upaya dari pihak IW untuk mengajak perdamaian. Dan setelah saya konfirmasi ke pihak korban, korban tetap akan melanjutkan proses pemeriksaan sampai dengan selesai. Saat dikonfirmasi, Imam Bayudi menolak memberikan keterangan. Polresta Pakalpinang meminta keterangan saksi dan menunggu hasil visum terhadap korban. Tim kontributor AI News berlaporkan.